Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, di video ini adalah video tentang TikTok Ads Jadi saya lagi ngulik banget TikTok Ads Saya pengen sebenarnya bikin konten yang terstruktur Kayak kurikulum lah, kurikulum untuk TikTok Ads Cuman kemampuannya belum sanggup Karena saya juga lagi berusaha keras mencari yang winningnya Jadinya tetap saya bikin kontennya Tapi penemuan-penemuan yang saya temukan di TikTok Ads Nah, TikTok Ads ini Saya mau, ya untuk video ini Saya mau tobat pakai optimasi ROAS teman-teman Ah, ampun Pertama, hasilnya jelek Hasilnya jelek Saya sudah beberapa kali pakai optimasi ROAS dan nggak pernah berhasil Dan ROAS ini, saya sudah pernah bikin videonya ROAS ini menyesatkan Menyesatkan Aduh, ini ada bocil ntar teman-teman ROAS ini menyesatkan Kenapa menyesatkan? Karena di produk saya yang basket size-nya itu di kira-kira 100 ribuan Saya sudah pernah cek Ongkirnya itu sekitar 40 ribuan Dan di mana ROAS itu adalah nilai barang plus ongkir Nah, ini sebenarnya kalau kita tahu ongkirnya sih kita nggak menyesatkan Cuma bagi saya Nilai ROAS ini terlalu Terlalu menyesatkan lah Lebih terukur pakai CPA Makanya saya tobat pakai ROAS Satu Nggak pernah berhasil Iklan optimasi ROAS saya Yang kedua Ini angkanya terlalu menyesatkan Oke, senang ROAS 10 Eh, jangan 10 deh 10 saya jarang banget dapat Katakanlah senang ROAS 5 Oh, senang nih dapat ROAS 5 Ini belum kehitung ongkir teman-teman Jangan-jangan ROAS aslinya Empat Jangan-jangan Belum dihitung PPN Berarti jangan-jangan ROAS aslinya 3, sekian 3,5 Dan seterusnya Dan seterusnya Lebih menyesatkan Tapi kalau CPA Cost per acquisition Atau CPR Cost per result Atau bagaimana Berapa biaya yang Anda keluarkan Untuk dapat satu penjualan Itu menurut saya lebih Bagi saya ya Bagi saya lebih Lebih make sense Dan ini kak Ini peraduga saya gara-gara Kalau saya basket size-nya tuh stabil Di 100 ribuan Udah Ya nggak pernah basket size Jadi 50 ribu 40 ribu dan seterusnya Karena barangnya Ya segituan harganya Beda halnya mungkin Mungkin Sekali lagi mungkin Bagi teman-teman yang jualannya fluktuatif Kadang basket size-nya 100 ribu Kadang 50 ribu Kadang 300 ribu Dan seterusnya Mungkin target ROAS lebih bagus Mungkin Saya nggak tahu Itu aja Saya pribadi akan tobat Pakai optimasi ROAS Saya akan fokus ke Optimasi purchase Sekian jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum